Jogs awal-awal itu, gue tuh bingung ya. Ngeliat ada rumah yang tulisannya, awas anjing galak. Ya emang ada anjing yang baik. Anjing yang kalau ketemu yang lebih tua diciumtangan. Tahu, bisa kan? Masa beneran itu? Itu udah panculan. Lumayan kok. Kiki bilang kalau waktu itu gini, Jadi, waktu gue kecil, gue itu tahu fungsi sabun batang adalah dua. Buat mandi dan buat keramas. Karena waktu gue kecil, rasa aku SD, gue selalu lihat di sabun batang ada rambut. Jadi kalau misalnya ayah gue habis mandi, gue selalu mikir kayak, Oh ada rambut, oh ayah habis keramas. Berarti sabun batang ini bisa dipakai buat keramas. Sampai aku dewasa, aku tahu itu bukan rambut yang atas. Itu rambut yang kaki. Kita memang paling mudah tertawa pada cerita-cerita yang terasa dekat. Itu kenapa menemukan lawakan yang lucu seperti menemukan sisi lain kehidupan kita sendiri. Tentang hubungan, keluarga, finansial, hingga agama dan mungkin politik. Para komedian menyebutnya keresahan. Mata Najwa mencoba melihat lebih dekat cara komedi bekerja hari ini. Kami mengundang sejumlah komika. Mereka adalah sosok-sosok prominent dari apa yang kita kenal sebagai stand up komedi. Jenis komedi yang sedang paling dirayakan di negeri ini. Satu orang berdiri di atas panggung, bertutur panjang, menceritakan apa saja. Ya, mereka hanya bercerita seorang diri. Tapi orang-orang yang menyimak akan terpingkal-pingkal karenanya. Lewat obrolan dengan para komika ini, saya mengikuti kisah mereka masing-masing. Dinamika dari profesinya, termasuk beragam keresahan pribadi yang terus membuat mereka berkembang. Dan bagaimana mereka tidak hanya membuat kita tertawa, tapi juga berpikir. Kayak gua kan waktu turun dunia kan naik kereta MRT segala macem kan. Orang luar negeri mau kereta baca buku, dengerin musik, main handphone. Lu naik ke airnya, lu seringkan ketemu semua orang Indonesia. Bengong sepanjang tujuan. Kalau kita bilang stand up komedi, itu tuh karakteristik khasnya apa sih memang orang berdiri stand up gitu ya. Ngelawak sendirian, itu ya stand up komedi? Iya, secara tradisi stand up komedi adalah sebuah kesenian pertunjukan komedi. Dimana seseorang berdiri sendiri di atas panggung ngomongin keresahan dan pengamatannya. Nah, dia berevolusi dari joke tellers. Joke tellers itu orang berdiri baca in joke. Kalau joke tellers kan sebenarnya juga orang ngelawak. Tapi joke tellers itu dia bawain joke yang orang pakai berulang-ulang gitu. Dari tahun bertahun dan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini tuh benar-benar terdengar kayak ada orang lagi ngomel aja gitu. Nah, itu core-nya si stand up keresahan yang dia miliki kemudian diceritakan secara komedi. Dari dulu orang Madura itu mendapat diskriminasi dalam dunia entertainment. Makanya senjata khas orang Madura itu celurit bentuknya tanda tanya. Itu adalah simbol. Itu adalah simbol ketidakpuasan orang Madura terhadap keadaan sekitar. Eh jangan ketawa ini serius ini. Saya stand up dulu tuh komika yang personanya Madura. Suka cerita soal besi, suramadu, barang bekas begitu. Sama cerita soal kesehatan karena dulu saya D3 keperawatan. Ceritanya soal itu. Tapi seiring berkembangnya waktu dan gara-gara berteman dengan Coki Pardede. Dan masuk MLI. Sekarang sih kayaknya mungkin komika yang suka bahas agama. Bukan mempercandain agama ya tolong catat anda ya. Membahas agama dan juga membahas sosial-sosial. Dan dikenalnya sih suka bahas dark comedy sih. Dan itu merasa ini memang sudah jati diri. Atau merasa nyaman pada posisi dan persepsi orang itu. Bahwa ternyata muslim ya pasti hal-hal yang kontroversial tuh. Kuatan-kuatan yang dibahas. Sebenarnya saya lebih sering merenung sih gara-gara itu. Menyusahkan ya itu? Menyusahkan. Tapi ternyata baru menyadari beberapa belakangan ini. Ya komedi itu ternyata kan jujur gitu. Saya bukan sengaja pengen jadi musuh masyarakat. Saya bukan sengaja saya nih pengen kontroversi. Enggak. Saya mau jujur aja berkomedi gitu. Pak Roy Suryo. Yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan mainpora. Kemudian juga anggota DPR. Tapi yang lebih terkena sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video sekadang artis. Pak. Sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Kiki adalah Cori. Queen of Roasting Indonesia. Padahal saya kayak kaget. Itu jadi beban buat Kiki? Beban dong. Pastinya kayak aduh. Jadi makanya kalau diundang untuk roasting. Yang apa ditayangkan di TV nasional. Yang hanya akan orang satu Indonesia nonton. Itu aku harus prepare-nya bener-bener gila-gilaan. Bisa gak tidur. Karena harus. Karena ekspektasi orang kan Kiki Komika cerdas katanya. Ada polisi disini. Salam presisi ma. Yang gak tau ya masing-masing beda-beda ya. Ada yang bisa observasi yang kayak melihat hal yang aneh di minimarket. Udah dibahas gitu. Tapi kalau saya tuh belum bukan di titik yang gimana-gimana sih tiba-tiba lupa aja gitu. Walaupun resah nih tapi gak selalu kepikiran. Cuma kalau sosial politik itu betul-betul yang kayak kebawa terus tuh. Kok bisa gini? Kenapa gini ya? Kok gini? Gitu-gitu. Mat kalau materi-materi Komika yang soal isu sosial politik. Soal kritis terhadap aparat. Kemudian ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Itu materi-materi yang sebetulnya laku di publik ya. Maksudnya penonton suka materi-materi kontroversial. Atau istilahnya tepi jurang itu ya. Itu sesuatu yang dicari atau sebetulnya? Gak juga sih. Lucu mah. Kalau kata Bang Fanny lucu mah ya lucu aja gitu. Banyak kok komik-komik yang gak bawa isu sosial politik. Tapi ya ketika mereka bikin show. Ya full juga gitu. Gak juga, gak juga. Cuma. Ada trennya mungkin? Gak ada tren. Tapi gini ya sampai bila saya lupa gitu. Semakin lucunya komedian. Yang membahas tentang negara. Berarti sedang tidak baik-baik saja negara itu. Tolong kukus ya. Jadi kalau trennya. Trennya kalau kakak bilang. Oh trennya kayaknya ke arah sana. Berarti negaranya lagi tidak baik-baik saja gitu. Sehingga sumber kelucuan ada di negara kan. Katanya gak sengaja. Tapi kok bisa sih kena muka ah? Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Men. Bisa lu protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan. Cuma gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa. Masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Sebenarnya sebelum ke Novel Baswedan. Gak pernah ada topik yang nyerempet-nyerempet soal inian publik. Yang kaitannya dengan struktur pemerintahan lah. Jadi itu konten pertama? Itu pertama. Itu pertama yang akhirnya memfasilitasi apa yang emang dari dulu aku rasain sebenarnya. Cuma gak pernah mulai kesana tuh. Makanya ketika itu di upload juga ada beberapa yang kaget lah. Kenapa ngomong ini-ini loh. Biasa cuma ngomongin sholat Jumat. Ngomongin ini. Kenapa jadi bahas gini. Padahal sebenarnya memang dari dulu ya aku suka soal itu. Dan kesukaan itu atau perhatian itu karena apa? Apa misalnya karena di rumah sering diskusi itu? Atau lebih karena kamu memang selalu gatel ngeliat isu-isu aneh publik atau apa? Aku selalu gatel. Terus juga ditambah mungkin aku ya berangkat dari benar-benar tempat yang... Berangkat yang mungkin gak banyak tersentuh bantuan. Aku gak tau harus dibantu lewat mana ya. Cuma kayaknya banyak banget yang harus diberesin untuk jadi sebuah tempat yang baik gitu. Aku berangkat dari situ kemudian ke tempat lain. Jadinya tuh kayak, wah kok begini ya? Oh ternyata begini ya? Oh ternyata begini ya? Jadi tuh kegatelan soal hal-hal yang dulu gak kebagian. Jadi itu mungkin yang berangkat kayak, oh ini kayaknya harus dibenerin nih semuanya. Biar gak terulang lah tempat-tempat kayak gini. Aku tuh baru ngepas udah gede, anjing ternyata sekolah gue dulu sampah ya. Iya maksudnya secara-secara perhatian dari atasnya itu tuh sampah banget. Jadi kegatelan-kegatelan itulah mungkin lebih banyak merhatiin soal kebijakan publik. Saking ditutup-tutupinya ya dianggap malu, aib gitu. Itu waktu kecil saya diajarin pembalut wanita tuh namanya roti. Keresahan lalu kejenakaan bukan monopoli gender tertentu. Sayangnya jumlah komika perempuan masih sangat terbatas dibanding laki-laki. Akibatnya isu perempuan dari perspektif komika perempuan tak mudah kita temukan. Apakah perempuan memang tidak lucu? Itu pertanyaan saya untuk Sadia Ma'ruf. Komika yang oleh BBC sempat dilabeli perempuan komedian tunggal muslim pertama dari Indonesia. Komika perempuan itu sampai hari ini komika perempuan itu dikenal di seluruh Indonesia saking sedikitnya. Yang ngikutin stand-up komedi lah ya ditanya komika perempuan itu siapa. Hampir semua bisa sebutin namanya semua. Ada Kiki, ada Aci, ada Musdalipah, ada Priska. Pernah satu hari mau tampil di satu stasiun televisi. Kemudian saya diminta untuk membawakan materi tentang perempuan gitu ya. Kemudian saya membawakan materi tentang menstruasi. Waktu GR lancar aja sebelum take, sebelum take kemudian saya didekati. Kak boleh kak durasinya? Awalnya dibilang durasi. Saya bilang, oh boleh kalau durasi yang ini dibuang nih kayaknya kurang lucu. Yang ini dibuang, yang ini dibuang artinya personal preference. Bahwa itu saya memang tetap mempertahankan genuine itu suara saya kayak gitu. Oh enggak kak yang ini saja. Kita enggak bisa, kalau digital mungkin bisa kak. Kalau di televisi tidak bisa bicara menstruasi. Padahal saya memulai beat itu dengan pengalaman perempuan itu. Biasanya kalau enggak dianggap tabu, dianggap memalukan. Bahkan kalau enggak dianggap tidak ada kayak gitu. Contohnya menstruasi. Artinya kan dengan sensor tersebut itu justru membuktikan premisnya di awal. Bahwa pengalaman perempuan itu dianggap tabu, aib, memalukan. Bahkan dianggap tidak ada. Sehingga tidak bisa dibicarakan di publik. Sebenarnya ya ruang komedi itu memang harusnya untuk itu gitu. Untuk bicara hal-hal yang tabu, hal-hal yang sensitif. Hal-hal yang dianggap aib. Hal-hal yang dianggap tidak bisa atau sangat sulit gitu untuk dibicarakan. Ini pemain pertama saya. Menjadi komedian sepertinya bukan cita-cita yang lazim dibayangkan orang. Bahkan oleh mereka yang akhirnya berhasil menempuh jalan ini. Masing-masing punya cerita berbeda sampai di titik ini. Ketika meyakini bahwa melucu adalah jalan paling menghidupi. Jadi cerita ini bermula di tahun 2017. Close up, close up. Besok kalau udah nangis rating naik. Besok bagus. Jadi waktu itu aku batal nikah. Batal nikah 2017. Aku jadi guru. Ngajak dari pagi sampai sore. Terus malamnya pulang ke rumah nangis sedih karena malu sama tetangga. Ketemu mamahku nangis lagi berdua. Itu batal nikahnya persiapannya udah matang banget padahal. Waktu itu sih udah pertemuan keluarga, cari gedung, hampir tekdung. Gak jadi hampir, hampir. Boong. Gak dipateri aku. Jadi ya udah, kayaknya udah bakal, kayaknya nikahmu udah ada jalan ninja aku waktu itu. Ternyata batal. Jadinya nyari kegiatan yang apa yang bikin aku gak sedih terus. Kamu waktu itu ngajar? Ngajar, udah ngajar waktu itu. Akhirnya aku searching-searching komunitas dongeng, komunitas apa. Kata mula Instagram komunitas stand-up komedi. Aku liat, oh ternyata ada komunitas stand-up di setiap regional. Dari Jakarta, Depok, Bogor. Dan itu diadakannya setiap malam. Open mic kita bilangnya ya kan. Kayak Jaksel di cafe daerah Warung Buncit. Jakus dimana. Jadi aku dateng pulang ngajar kesana nonton. Ketawa, ih lucu ya pulang tinggal tidur. Besok ngajar lagi. Tiap malam tuh? Hampir tiap malam. Sampai akhirnya aku ditawarin lah gue kayak. Kan mungkin aku sering dateng ya kayak. Kak mau coba naik gak stand-up? Eh emang boleh coba. Akhirnya aku. Karena basicnya guru jadi buat ngomong depan orang tuh kayaknya bukan suatu hal yang susah. Akhirnya aku coba tanpa nulis materi ngomong aja cerita. Eh aku pada ketawa. Akhirnya ketagihan. Dari situ aku belajar nulis materi stand-up. Dan aku ngerasa bahwa. Oh ternyata luka kita di masa lalu bisa menjadi hiburan buat orang di masa sekarang. Tragedi plus time adalah komedi. Jadi aku cerita soal keresahan gaji guru honorer. Keresahan soal batal nikah. Terus orang pernah ketawa. Oh ternyata stand-up komedi menyelamatkan hidupku karena aku hampir pernah mau bunuh diri. Iya gara-gara batal nikah itu sebelum ketemu stand-up gitu. Aku waktu itu mau sempet kayak apa ya ngerasa aduh udah malu sama orang. Gimana yang ceritainya tuh pada saat itu kayaknya gue ngapain ya di dunia ini tuh bikin orang tua gue nangis. Orang tua gue malu. Terus kayak kecewa juga sama pasangan yang sudah aku berikan segalanya padamu gitu. Tapi dikecewakan gitu waktu itu. Akhirnya aku searching kan waktu itu kiat-kiat bunuh diri tanpa rasa sakit. Yang keluar searching. Keluar malah ayat. Barang siapa membunuh dirinya maka haram surga baginya. Akhirnya gak jadi. Karena aku pikir mati normal belum masuk ke surga. Apalagi mati bunuh diri. Masuk koran nanti. Gak jadi. Malah gak serius-serius. Kalau dari kecil saya ya keluarga Arab ya. Kan anak-anak sendiri lah. Ya maksudnya sering di ikut TPA dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Dan selalu ada lomba-lomba tuh antar TPA dan lain-lain. Nah itu selalu didorong. Dan kebetulan memang diarahkan dari ustadz saya yang dulu itu. Untuk ke arah Syahril. Syahril itu bagian ceramah. Ceramah gitu. Jadi kalau gak jadi komika nih jadi da'i sebetulnya ya. Harusnya tapi saya memilih mundur karena saya kayaknya berat banget. Gak bisa saya lakuin. Tapi ngajak orang untuk lakuin terus. Itu kan hal-hal yang gak bisa. Yang jarak. Kadang saya gak lakukan. Apalagi masa remaja gitu kan. Tapi iya sih saya suruh orang untuk lakuin terus. Akhirnya ada momen. Saya untuk gak. Saya gak mau lagi ikut MTK. Saya gak mau lagi ikut lomba yang islami. Tapi kalau pidato umum masih mau. Lomba pidato yang umum ya. Dan dari kecil pidatonya juga selalu fenomena sosial. Yang diinget-inget dulu. Nah itu. Kalau MTK ya. Sebenarnya belajarnya kayak MTK gitu. Kita cuma tugasnya menghafal. Tapi kan susah banget ya. Menghafal 10 dalam jangka waktu 2-3 bulan gitu kan. 10 tema udah harus luar kepala. Jadi cara saya. Wah saya gak bisa nih kalau gini. Nah saya rubah tuh. Yang penting ayatnya aja. Saya hubungkan-hubungkan sendiri. Nah disitu tuh saya masukin kritik bupati. Kritik wakil bupati. Kritik kepala dinas. Gitu-gitu. Ini masih berapa nih udah kritik bupati secara da'i? Dari SMP sih. Dari SMP udah kritik bupati. Udah pernah bermasalah sama jabat di sana gitu-gitu. Anggota DPR juga. Gitu-gitu. Jadi saya suka rubah dan arahnya kesana. Dan seringkali menaruh punchline. Dan yang saya baru tau di sekarang. Kalau itu sebenarnya pola-pola stand up juga gitu. I see. Nah saya baru tau di sekarang ini. Kenapa bisa jadi komika? Kayaknya jarang banget tuh perempuan Arab jadi komika. And this is coming from perempuan Arab ya? Iya. Why am I doing this at the first place? Karena saya merasa punya aspirasi gitu. Saya lahir dan dibesarkan di lingkungan yang konservatif. Saya menyaksikan kekerasan growing up. Berada di tengah-tengah kekerasan growing up. Saya menyaksikan normalisasi pernikahan anak 15 tahun, 16 tahun sebagainya. Itu membuat saya merasa bahwa I have to say something gitu. Sejak kecil merasanya seperti itu. Sampai saya menemukan kembali. Apa yang saya sudah sedemikian terpapar sejak kecil. Komedi itu. Jadi connecting the dots saja. Ketika sejak kecil meskipun keluarga saya sangat konservatif. Ayah saya sangat-sangat apa. Di satu sisi itu. Ya di satu sisi membatasi lah ya. Gak boleh keluar rumah dan sebagainya gitu. Tetapi di sisi lain juga memperkenalkan saya. Sama banyak hal musik, seni pertunjukan. Pada saat saya waktu itu nonton Robin Williams live on Broadway. Aduh itu legendary banget. Itu kemudian. Oh bisa ya membicarakan hal-hal ini. Hal-hal yang sensitif ini. Dengan cara komedi. Pas SMA tuh aku ngeliat kelebihan aku apa ya. Gak ada Mbak Nana. Tidak ada. Kayak akademik gitu-gitu aja. 67, 67. Ada yang 10 nomor absen. Satu aja. Cuma aku ngeh kayak. Aku cukup pede kalo di Bindang bercanda. Walaupun aku tuh sebenernya. Aku gak bisa jadi atensi itu. Diliatin orangnya aku gak bisa. Jadi paling kalo di sekolah ya. Aku bercandanya kayak sama meja depan, meja samping aja udah. Lalu disuruh maju ke depan aku bingung. Cuma aku tau di Bercanda itu. Oh aku bisa nih. Dan aku suka disitu. Jadi udah deh gue nekatin disini aja. Karena kemudian gabung komunitas. Komunitas. Oh kan waktu itu aku nulisnya komedian kan. Jadi aku pengen di komedi. Aku nyobain berbagai jenis genre ya. Dari komedi. Komedi karya tulis ya. Kalo menulis aku kurang bisa juga disana. Lalu komedi. Apa sih yang kayak OPJ itu kita sebut. Kayak ludruk gitu. Ludruk gitu. Aku gak bisa. Aku gak bisa juga disitu. Coba-coba terus aku lihat ada di Metro TV dulu. Ada acara stand up. Oh ternyata bisa ya. Pediri sendiri lalu menyiapkan materi kayak ini cocok sama gue. Akhirnya ngobain. Oh ya udah kayaknya gue coba di stand up. Lalu masuk ke komunitas itu. Kalo saya mungkin karena basic kalo di tongkrongan apa tuh ya. Di kelas sering nyeletuk sering ini. Itu kayaknya kayaknya saya lucu deh gitu. Tapi biasanya. Jadi udah mulai sekolah nih. Ngerasa ada bakat. SMP. Membuat orang. Memang sempet salah satu kepengennya jadi pelawat sih gitu ya. Makanya pada saat ada stand up itu. Lumayan seneng. Oh ini kayaknya bisa ngelawat. Makanya saya berterima kasih pada Kompas TV. Pada Om Indro yang sudah bawa kompetisi itu. Karena itu banyak sekali merubah orang. Salah satunya saya yang gak tau cara. Kayak saya di Madura. Masuk TV itu gimana caranya masuk TV? Itu kayak jauh banget gitu. Mereka yang mengemari dunia stand up komedi pasti mengenal kompetisi suci atau stand up komedi Indonesia Kompas TV. Nama-nama besar komika yang sering kita dengar nyaris semuanya pernah menginjakkan kaki di panggung ini. Membuat saya penasaran. Bukan hanya dari layar kaca, tapi suasana sesungguhnya kompetisi yang menjadi bagian penting dalam ekosistem stand up komedi di Indonesia. Ini sudah gelaran kesepuluh. Membuktikan suci masih konsisten membidani kelahiran bakat-bakat baru. Tak sebatas kompetisi, tapi juga tempat komika bisa menemukan dan mengembangkan variasi gaya berkomedi. Kalau menggambarkan style komedi masing-masing seperti apa? Kalau saya lebih kayak dead jokes. Karena dari awal terjun ke dunia stand up tuh kalau nulis tuh materi-materi pendek, one liner gitu. Dan memang cocok dengan style komedi bapak-bapak, yaudah dikembangin aja jadi stylenya dead jokes gitu. Salah satu warga sekitar ada yang mimpi, katanya patung kura-kura ini minta dimandiin. Sebuah pertanda buruk katanya, bakal ada tsunami, kok bisa? Kura-kura minta mandi jadi pertanda tsunami loh. Tsunami mana? Yang sumbernya bukan dari BPBD, bukan dari BMKG, tapi dari Udin. Udin loh, eh. Lembaga apa Udin ini? Kalau aku style ku lebih ke pinggir jurang sih sebenarnya. Karena kan aku itu tiap offer pasti materinya yang kalau nggak dark eksplisit. Dan sedangkan di TV kan ada censorship lain. Jadi ya aku ya di pinggir-pinggir jurang aja. Iya, iya gitu. Jika ada cerita tentang lelaki membunuh wanita, itu adalah dokumenter. Betul, kan? Sekarang, jika ada cerita tentang lelaki membunuh wanita lain, itu disebut Arsip Negara. Kalau kamera? Kalau aku tuh lebih ke tip auditory. Auditory terus theatrical gitu. Jadi di samping verbal, aku nyelipin kayak egg out gitu. Terus lagi suka pakai-pakai properti gitu, agar mendukung jognya gitu. Kira-kira sepuluh tahun silam, stand up komedi masih menjadi bentuk alternatif selesai. Kira-kira pesajian komedi di Indonesia. Hari ini, mereka langsung bergelak tawa yang paling sering kita temukan. Bahwa cowok humoris mengalahkan cowok ganteng. Bukan saja dari atas panggung, tapi juga berbagai medium lainnya. Tapi tentu masing-masing pelakunya punya cerita berbeda sampai di titik ini. Ketika meyakini bahwa melucu adalah jalan paling menghidupi. Momen kapan kemudian ini berubah atau berkembang menjadi industri, menurut lo? Nah, kalau ditanya apakah stand up komedi sudah jadi industri atau belum, stand up komedinya ya, pertanyaannya sulit untuk dijawab. Waktu itu ada seorang kawan. Kawan ini ngambil S3. Lalu, papernya, disertasinya itu tentang industri stand up komedi. Ditolak sama dosennya, karena dosennya merasa secara volume uang, stand up komedi belum industri. Nah, itu sebenarnya yang nempel di benak gue dan membuat gue ingin menumbuh kembangkan industri ini, termasuk dengan mendirikan perusahaan yang namanya Comica. Tapi, kalau secara istilah bakunya, kayaknya belum jadi industri. Tapi, kalau dibilang pesat bertumbuhnya pesat sekali, karena dari stand up komedi aja, jumlah pertunjukan dan volume uang yang terlibat, jumlah merchandising dari setiap pertunjukan, tour yang membuat orang jadi keliling-keliling itu masif sekali. Abis itu, komika-komikanya ngelebar karena mungkin punya kemampuan yang subur gitu ya, dan kepake lintas industri. Selain suci, kontribusi penting terhadap laju kembang stand up komedi di Indonesia berasal dari komunitas. Yang paling populer, tak lain adalah komunitas stand up Indo. Stand up Indo itu hadir sebagai alternatif hiburan, dan juga membuka peluang untuk para komika-komika yang mempunyai mimpi. Saya berbincang dengan Ajis Doa Ibu, komika yang saat ini dikenal sebagai presiden dari komunitas itu. Semakin besar komunitasnya, tentu semakin menantang untuk dikelola. Ini beneran mau jadi komika nggak? Karena banyak yang mental-mental gitu, banyak yang, ah gue pengen dong jadi stand up komedian, gue pengen gini. Makanya saya tuh memberlakukan, pokoknya tiap daerah harus punya standar. Kalau mau ada yang gabung, boleh, belum lucu pun nggak apa-apa. Asal dia harus ngelewatin tiga kali atau empat kali open mic. Open mic itu seminggu sekali, tiap daerah, tiap komunitas. Artiannya selama sebulan. Jadi kita tahu nih, dia seperti apa mau diarahkan ke jenis komedi seperti apa. Dan orangnya pun bisa tahu, oh gue udah sebulan kayaknya gue nggak punya bakat. Ngelucu deh, jadi mungkin gue bisa gabung di belakang layarnya aja. Karena kita juga menyiapkan kayak gitu mbak. Jadi banyak banget teman-teman yang kita tungguin lucunya bertahun-tahun nggak lucu-lucu. Akhirnya kita arahin untuk jadi, udah lu jadi ini ya ngurusin acara ini ya. Jadi tetep kita libatkan gitu. Karena butuh itu ya, butuh wadah dimana orang bisa tampil, dimana orang kemudian bisa menunjukkan bakat dan sebagainya. Itu yang diperlukan di profesi ini itu? Iya, karena kan kalau tidak ada tempatnya mbak, mereka nggak akan dikenal orang ya. Kita sih liatnya seperti itu satu, kedua, kita tuh nggak pengen komikanya itu-itu aja. Kita pengennya tuh beda-beda lah gitu. Variatif. Variatif, pengennya gitu. Semakin banyak semakin bagus. Karena kan keresahannya kan juga banyak ya, kalau orangnya itu-itu aja nggak bisa mewakili keresahan publik yang beraneka ragam ini ya. Betul. Dan ini kesenian yang paling mudah dinikmati. Stand-up comedy kalau menurut saya, ya minimal 1-2 menit pasti udah tahu lucunya gitu. Kalau lucu. Jadi yang paling mudah dinikmati? Menurut saya sekarang ini paling mudah buat dinikmati. Karenanya menjadi paling populer ya? Yes. Ya, betul. Masuk kemana-mana? Masuk kemana-mana. Tapi ini bisa hidup nyaman nggak dengan jadi komika? Apa tergantung level keterkenalan tadi? Sepertinya itu, masuk ke level keterkenalan karena... Rata-rata tuh kayak misalnya pemula tuh diberapa sih Mas Ajis? Komika tuh? Pemula? Kalau pemula itu sekarang udah mulai enak ya, 1 juta, 3 juta udah ada pemula. 1-3 juta? Yes. Itu untuk tampil 10 menit? 10 menit. Kalau yang udah top of the top, krem de la krem. Seperti Ajis doa ibu. Saya bilang yang paling mahal, yang pernah saya dengar aja mbak ya, yang mahal nih. Itu ada yang 85. 85 juta? 10 menit. 10 menit. Kalau saya jadi yang bikin acara sih, saya nggak mau. Mahal mah. Dengan ngundang padi ya kan, bisa nyanyi. Komedi bisa dikatakan salah satu bentuk kebebasan berbicara tertinggi. Tapi belakangan ini, sensor TV itu makin aneh. Di balik lawakan, seringkali tersampaikan kebenaran yang pahit. Ketika ada adegan sapi di perah, pentil sapinya di blur. Yang napsu siapa? Sementara itu, tak semua orang mau menelan rasa pahit. Ketersinggungan merupakan isu yang paling dicemaskan sebagian besar komika. Dan sampai sekarang, masing-masing punya cara sendiri untuk mencoba berdampingan dengan resiko itu. Kilas balik yang babi kurma, itu tuh seberapa jauh itu akhirnya berpengaruh ke gaya berkomiknya muslim? Impactnya adalah saya jadi lebih, ya tadi menegaskan pertama jadi musuh masyarakatnya makin jelas kalo musuh masyarakat. Bahkan musuh masyarakat tuh konten podcast kita namanya musuh masyarakat. Jadi sekalian aja lu nganggep kita musuh masyarakat, oke dah kita bikin konten musuh masyarakat. Terus gara-gara itu kita jadi musuh ormas juga. Tapi positifnya gara-gara kasus itu, kita jadi lumayan lebih valid ngomongin bahwa... Memang radikalisme terus intoleran maksudnya memang mungkin saya waktu itu berlebihan mungkin ya. Tapi apakah berhak orang ngedatengin tempat saya ngancam mana muslim? Mau datengin rumah saya di Madura mau persekusi? Itu yang menjadi positifnya bahwa persekusi-persekusi gini jangan semena-mena lagi. Maksudnya kalo memang anda merasa saya menista bisa dilaporin gitu. Kalo mau ngata-ngatain saya boleh juga. Tapi jangan dateng beneran dong ini sudah tidak terlalu lucu. Kalo dateng beneran gitu, mana muslim coki? Mau ke rumah saya di Madura? Mana nih muslim? Harus minta maaf. Itu jadi validasi bahwa yang kita omongin soal radikalisme intoleransi itu bener adanya. Dan itu jadi salah satu tema utama yang kerap kali dibawakan oleh muslim dan juga MLE sebagai forum atau wadah ya. Isu itu. Dan itu isu memang yang selalu sensitif kan? Maksudnya selalu agak sulit tuh bermain-main dalam isu itu kan? Ya karena itu mau sampe kapan kumpen perdebatan ngucapin Natal gak boleh. Kok sekarang orang makin parah gak cuma ngucapin pake topi santa ada yang dirazia katanya. Terus juga bangun gereja juga. Kayaknya lebih gampang bangun warnet sih daripada gereja. Jadi mohon maaf teman-teman Kristiani anda beribadah di warnet mungkin lebih gampang. Karena kita liat langsung beberapa. Jadi kalo ada yang penolakan gereja kan di tag nya ke saya. Itu yang sebenernya kita mau... Sebenernya MLE itu kalo ngomongin kebaikan tuh agak tabu loh Mbak. Maksudnya kita... Karena kita gak pernah disclaimer itu. Kita nih mau toleransi loh. Kita gak pernah disclaimer itu. Karena kita merasa anak muda tuh gak suka diceramahin. Gak suka kalo kita tampil ini saya melakukan ini nih sebenernya toleransi. Itu sangat-sangat malu kita ngomongin kebaikan. Gua kira tuh Jepang sebagai negara gede. Sebagai negara maju itu udah sempurna sih kalau aspeknya. Sampai gua liat berita tadi. Ya Allah... Cupu buat mentalnya. Dimal udah ngundurin dirimu sudah. Salahin dulu pihak lain. Kalo gak potong buntut kayak bauan lu banyak. Jadi apa misalnya gak akan pernah nyebut nama tertentu? Gak akan pernah nyebut nama tertentu. Terus juga gak akan pernah nampilin visual tertentu. Yang bisa mengarah ke salah satu. Iya. Jadi makanya aku lebih melatih gimana untuk mendalami satir. Sehingga apa yang disampaikan secara pasal, secara hukum tidak akan kena. Tapi semua orang ngerti. Sama kayak contohnya soal seruan mundur. Ya. Yang apa namanya Kapolres Jepang. Ya gitu. Tapi emang aku nyuruh mundur Kapolres Jepang. Iya kan? Gak ada kesini. Iya. Tapi disana sih gak usah disuruh mundur. Udah mundur sendiri. Langsung mundur. Ya kenapa? Kemana sempet mau ada undang-undang bukan? Gak boleh iniin pemerintah tiba-tiba. Loh kok langsung dikasih sama undang-undang lagi. Kita mau lawan undang-undang kan gak bisa. Dan apa ya. Batasannya tuh dimana dibilang kritik dan menyinggung. Itu kan yang harus kayak kita harus hati-hati banget. Kita gak pernah tau di luar sana serba banyak orang yang pengen nilai kita jatuh. Semua banyak orang yang gak suka sama kita. Gitu. Seharusnya kan dengan komedi kritik itu seharusnya bisa dengan lebih mudah diterima kan? Seharusnya ya. Karena waktu itu juga kayak DPR bikin lomba kritik DPR. Artinya kan beliau dengan senang hati menerima kritikan. Pun belum berapa lama lu polisi juga buat kan? Kritik Bayangkari. Kritik Bayangkari atau kritik polisi gitu. Jadi harusnya apalagi disampaikan dengan komedi kita bisa ketawa bareng. Ya kak di depan kita ketawa di bawahnya Mega Sejata kita gak tau ya. Tapi kan harusnya. Tapi kalau orang bilang Kiki lu berani banget sih. Roasting Pak Anies, Pak Erick Thohir gitu-gitu. Ya gimana dong kadang-kadang mereka-mereka yang minta kok. Dan sebetulnya mereka gak apa-apa yang lebih sensi biasanya fans-fansnya ya. Fans-fansnya iya. Kadang-kadang netizen ini gak tau nih. Sayang roasting mereka itu mereka yang minta. Karena mungkin mereka tau ya pada saat diroasting darah tinggi naik. Kalau diroasting elektabilitas naik. Kalau buat politisi semuanya bisa dimanfaatkan untuk elektabilitas ya. Iya dong. Tapi fans-fansnya suka pada baper Ki. Baper. Kayak tiba-tiba dasar gak punya adab sama petinggi ngomong kayak gini-gini gak punya ahlak. Gitu-gitu kayak lu udah kasih apa buat negara ini. Itu paling sering. Iya saya bayar pajak. Paling sering apa kontribusi kamu? Iya kontribusi kamu negara ini. Gini-gini. Pada asal lu cebong. Kalau roasting bagian dari. Yang dianggap kampret gitu. Iya. Kalau roasting Pak Anis dibilangnya cebong. Yang roasting menteri-menteri dibilangnya kampret. Kantrun sekarang. Iya kadrun. Kadrun. Kadalgurun. Dasar lu kubu cebong. Dasar lu kubu. Aku bilang kayak. Aku tidak pernah menghambat pada satu kubu. Aku tuh kubu-kubu malam. Mana-mana. Wah kita tuh. Apa ya orangnya tuh. Berapi-api gitu Orang Indonesia tuh Berapi-api sekali gitu Terhadap apa yang dia cintai Makanya waktu itu Gue pernah cerita sama lu Di Mata Najwa itu Gue bilang Rata-rata ketersinggungan tuh Terjadi karena cinta yang begitu besar gitu Cinta dengan kucing Ketika kucing diusik Tersinggung Cinta dengan Tokoh-tokoh tertentu Cinta dengan BTS Cinta dengan K-pop Sehingga kalo diusik tuh tersinggung Jadi sebenernya masih sama aja Dan Gue udah Apa istilahnya Gue sekarang kalo stand up Udah gak pernah mikirin perasaan orang Tapi bukan karena gue gak peduli Tapi karena gue tau Gue gak bisa prediksi perasaan orang Orang tersinggung tuh gak ketebak loh Gara-gara apa Nah akhirnya gue memutuskan untuk Yaudah gue ngomong apa yang gue inginkan Toh niatnya Nawaitunya Anjay Itu adalah untuk bikin orang ketawa Kalo misalkan ada yang Tersinggung Karena itu gue siap untuk minta maaf Tapi kalo misalnya Gue diharapkan untuk Tolong dong jangan menyinggung orang Waduh Gak ada yang mau Komika gak ada yang mau menyinggung Komika pengennya ketawa Tapi orang yang tersinggung Nah kita gak tau orang tersinggung karena apa Jadi udah Sekarang gue ngomong sama pelawak Lo mah ngomong apapun aja Selama lo punya dasar Kenapa ngomongin itu Dan niat lo dateng dari tempat yang baik Ngomong-ngomong aja Karena Satu joke sama Didengar sama dua orang Yang satu ketawa Yang satu tersinggung Berarti yang salah bukan dari kita dong Karena joke itu berarti Diterima berbeda oleh Orangnya Makanya Tersinggung itu tidak diberikan Tapi diterima dari si Orang masing-masing Jadi misalnya kayak sebelum tampil Atau sebelum apa Aku selalu berpikir Ini ruang aman gak Walaupun terlihat pedas Terlihat gimana-gimana Tapi aku selalu mempelajari itu sih Bahwa Ini gak bisa nih Gak bisa dikenai apa-apa nih Ini bisa nih dikenai apa-apa gitu Tapi Orangnya santai pasti Gitu-gitu Jadi saya selalu memikirkan itu juga sih Jadi walaupun terlihat lepas Itu tuh Lewat proses pemikiran yang masih Nah iya Justru sekarang Di saat ini ya Saat-saat ini tuh Yang itu dipikir duluan Daripada lucu atau enggak Gitu Jadi kayaknya ini Kalau ditangkap Kayaknya panselin terlucu deh Kalau ITE kan Misalnya Jadi semuanya serba Serba harus Oh ini gak bisa dikenai Dimanapun Oh ini bisa nih Bisa kena Itu upaya untuk Mengantisipasi Konsekuensi Betul Betul Karena Karena saya juga gak sepakat Yang bahwa Kita bodo amat Sama aturan yang ada gitu loh Ya aturannya udah ada dong Mau kita gimana dong Nah yang bisa kita lakukan Adalah mengontrol itu Sehingga orang tidak bisa masuk Untuk mengganggu kita Dari sisi manapun Makanya saya bilang Eh kalian bilang Aman gak aman gak Saya tuh justru khawatir sendiri Bukan khawatir kepada saya Kok segini sedihnya ya negara Ketika kita berkomedi Masyarakat nanya Bang Masih aman gak lu Bang Gimana materi kemarin Keras banget Padahal yang menurut saya Enggak sih Ini belum beli level ya Gimana-gimana Dan gak bisa dipakai Undang-undang manapun Gak bisa nih dikenain gitu Kok masyarakat khawatir gini ya Berarti kan kondisi negara ini Kepercayaan Masyarakat terhadap negara itu Kurang baik gitu Justru Kita berkomedi Membawa isu sosial politik Mengkritik negara Untuk membuktikan gitu Bahwa Eh negara ini baik loh Kita dengan segini kerasnya Belum diapa-apain gitu loh Ayolah yang lain juga gitu Ya paling ngertas kan tim-tim Ya paling gitu doang gitu Ya paling retas Ya gak ada kriminalisasi Belum kan Maksud saya gitu Berhenti lah gitu Yang kayak gitu Negara ini tuh Menurut saya masih di taraf baik gitu Masih di taraf baik Belum diganggu Belum di macam-macam Komikanya pun masih bebas bersuara Gitu-gitu Sayangnya negara ternyata memilih Tidak baik-baik saja Baru beberapa hari setelah saya dan Mamat berbencang Apa yang dirisaukan menjadi kenyataan Mamat Al-Katiri dilaporkan ke polisi oleh anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Nasdem Hillary Brigitta Dalam laporannya Hillary menuding nama baiknya dicemarkan oleh pertunjukan komedi Mamat Tak lama melalui akun Instagramnya Mamat Al-Katiri resmi menyampaikan permintaan maaf Pada kesempatan kali ini Saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada Kak Hillary Brigitta Lasut Atas kata-kata saya yang telah membuatnya tersinggung Pada sebuah acara diskusi Dimana Saya menjadi seorang penampil pada saat itu Tentu itu pilihan yang sudah dipertimbangkan secara matang oleh Mamat Tapi bagi saya ini menunjukkan wakil rakyat gagal melihat esensi kritik dalam lawakan Mamat Kadang menurut Mas Ajis Mamat gak salah? Gak salah sih kalau menurut saya Karena itu yang diserang adalah statementnya Mbak Bukan orangnya juga Perihal dia ngomong kasar Itu bisa dianggap salah bisa gak Kalau saya sih kalau kasarnya Itu kalau menurut saya itu kayak luapan spontan aja Tapi kalau kita dikhususkan soal Apa boleh Apa namanya mengkritik seperti itu Menurut saya sih boleh-boleh aja Sedangkan kan disitu juga ada politisi yang di tempat yang sama Bilang gak apa-apa itu mau wajar Tapi gak tau itu apa emang beneran dia jujur ngomong wajar Atau gara-gara beda partai Yang baik kita gak tau kepentingan-kepentingan orangnya Mamat kan menyerang statement yang Semua orang bisa masuk dunia politik Bisa masuk partai Nah mamat kan mencoba mengkritisi Gak juga karena Kayaknya harus orang kaya deh Walaupun memang pernah ada yang Pernah keluar statement Kalau ada partai yang tidak ada mahar Cuma kita kan gak tau juga Kalau aku mungkin juga akan minta maaf juga sih Gitu? Iya Walaupun aku tau aku gak salah ya Cuma mungkin yang aku jaga adalah Kesempatan aku untuk bicara ke depannya Jadi yang aku belain bukan posisi aku disana Yang aku pertaruhkan adalah Kalau gue all in disini Kesempatan gue bicara ke depannya Itu bisa hilang Hal-hal yang harusnya gue kasih perhatian ke depannya bisa hilang Dari satu pembatasan ke pembatasan lain Dampak yang tak kasat mata adalah pembatasan sejak dalam pikiran Bahkan sebelum keresahan itu disuarakan Self-censorship dipaksa menjadi keharusan bagi para komika Bukankah ini persoalan? Ada lah yang jadi presiden Pada titik tertentu saya merasa sedih, patah hati Menyaksikan diri sendiri Menulis misalnya ya menulis di media sosial Kemudian safe di draft dan tidak pernah diunggah Menulis naskah komedi dan kemudian safe di notebook saya Tidak pernah ditampilkan dan sebagainya Karena ketakutan, karena menjadi harus hati-hati Tapi hati-hati terhadap apa, terhadap siapa Kita jadi tidak tahu gitu Sehingga saya menemukan kesadaran baru gitu Lawannya freedom of expression itu di satu sisi kita bisa bilang Misalnya kekuasaan yang tiran gitu Dan membungkam kayak gitu Tetapi di sisi lain adalah satu sistem yang sedemikian mendorong orang Untuk dihukum aja belum gak usah ngomong dulu deh Sehingga lawannya freedom of expression itu pada akhirnya dua Bukan hanya tirani Tetapi juga self-censorship Dan itu yang paling sulit Itu yang paling sulit Melawan yang tirani kita bisa lihat minimal Bisa lihat wujudnya siapa sasarannya Mengajak orang bersama-sama Tapi self-censorship is it Iya itu di dalam itu Itu sangat apa Menggerogoti Menggerogoti sampai membuat kita kehilangan diri kita Kehilangan suara kita yang sudah kita perjuangkan sedemikian ya Dan Dan kalau itu semua sudah Sudah hilang Sudah hilang di dalam Di dalam self-censorship itu Akhirnya ya Ya one thing leads to another Kita kehilangan orientasi Kehilangan purpose Kehilangan self-worth Dan bagi saya Disensor di luar sama disensor oleh diri sendiri itu jauh lebih menyakitkan disensor oleh diri sendiri Kita sedemikian harus berhati-hatinya sampai kita mengkhianati suara kita sendiri Dan kalau itu terus menerus kita lakukan pada akhirnya kita kehilangan diri sendiri dan that's the end Saya berkuliah di luar kota Dosen saya bilang Saya waktu itu suka pakai kemeja flanel overall Pakai sneakers Pakai kaos kaki kan Dosen saya bilang Sudah pakai kaos kaki sayang Kenapa gak pakai jilbab sekalian Ya Allah Akhirnya saya menuruti dosen saya tersebut Saya pakai jilbab Kaos kaki saya lepas Dengan resiko yang tadi sebetulnya besar Menurutku seberapa penting Indonesia butuh komika? Bangsa kita tahu rasanya sedih Bangsa kita tahu rasanya depresi Bangsa kita tahu rasanya putus asa Pandemi terutama Membuat kita dekat sekali dengan perasaan-perasaan itu Dan ketawa adalah sesuatu yang mengagumkan sekali Kita nonton lawak 15 menit atau sejam Dalam 15 menit atau sejam itu Kita tuh benar-benar lupa masalah kita Gue percaya semua pelawak Itu sebenarnya membantu menyembuhkan luka Dan secara kolektif Pelawak-pelawak Indonesia ini ikut membantu Menyembuhkan luka satu bangsa Tapi Untuk bangsa Indonesia bisa terus disembuhkan lukanya lewat lawak Maka pelawak-pelawak ini mesti bisa terus makmur dari lawak Itulah kenapa komika itu penting Itulah kenapa pelawak itu penting Negeri ini tuh butuh komika Karena negeri ini adalah negeri yang sangat-sangat beragam Dan ancaman terhadap masyarakat yang beragam itu adalah single story Single naratif Ada kekuasaan apapun itu Yang menyamakan cerita yang sama kepada semua orang Sehingga kita membutuhkan komika Karena kalau menurut Cimamanda Adici itu Bahaya dari single story itu bukan karena itu tidak benar Tetapi itu tidak lengkap Komika dengan pengalaman pribadi Perspektif pribadi Cerita-cerita kehidupannya dari seluruh penjuru Indonesia Itu sangat-sangat dapat mewakili Dan sekaligus melawan bahaya single story itu Kenapa Indonesia butuh komika? Ya menurut aku butuh lah Butuh sebagai alternatif jalur penyampaian pesan Dari keresahan-keresahan yang dirasakan banyak orang Alternatif lain banyak Seperti Mbak Nana dengan lugasnya Seperti beberapa seniman dengan lagunya Karya filmnya Ya komika punya jalurnya tersendiri Dan semakin banyak jalur itu semakin besar juga Kemungkinan keresahan-keresahan Pesan-pesan dari orang banyak yang tidak tersampaikan Itu akhirnya sampai Karena kalau bukan komika yang menyuarakan Kalau orang biasa yang menyuarakan Tiba-tiba ditangkep polisi Kayak-kayak ngerasa kayak gitu Banyak yang tiba-tiba disuruh minta maaf Tapi alhamdulillah sejauh ini Bintang Emon Mungkin Bang Panji Mungkin Ko Ernest Mereka berani melawan batas Karena kita punya Keuntungan yang mungkin Kalau kita yang menyuarakan Kita bisa lebih didengar Kita bisa lebih dilihat Kenapa Indonesia butuh komika? Karena kalau ibarat Temperatur tuh panas banget ini Gerak sedikit tuh Bisa Menyinggung banyak orang Kita gerah, kita mau kipas-kipas Bisa ada yang kesenggol, ada yang marah Kayak gitu-gitu Saya sih ngerasanya Ini negara Wih ini negara Ini negara kayaknya Hih ngeri Mbak Ini kalau menurut penelitian Katanya Komedian tuh susah jadi teroris katanya Katanya gitu sih Kalau saya pikir-pikir Emang iya Gimana kita mau mikirin Teroris kalau kita mikirin materi Terus mikirin ini Mikirin ini Dan saya pernah ketemu BNPT Waktu itu saya main ke BNPT Ngobrol-ngobrol Menurut dia Komedi-komedi yang kita lakukan Nanti lumayan bisa menangkal Radikalisme Menurut dia ya Karena kalau udah jadi teroris Itu urusan densus Tapi di sebelum itu Apa Kalau misalnya ada ketegangan Gini Kalau ada isu Ini Cina Ini Apa yang bisa mendamaikan Menurut saya komedi Karena negara ini semakin sedikit kejujuran Semakin sedikit yang berangkat dari rasa jujur Dari sifat jujur Karena Komika itu berangkat dari keresahan Apapun yang dia resahkan Dan menurut dia Harusnya gak gini Dia akan ngomong Eh saya tuh sebel ya Sama yang gini Harusnya gak gini loh Kan komika berangkat dari hal-hal itu Dan itu Pasti suara hati Dan suara hati Pasti jujur Dari dirinya Entah dia mau mewakili siapa Entah dia mau berafiliasi kemana Itu bodo ama Jadi Negara ini butuh komika Karena negara ini sendiri Sudah krisis kejujuran Dan kita bisa dapat kejujuran itu Dari para komika Yes Kenapa negeri ini butuh komika Komedi Menyediakan mekanisme Untuk memvalidasi pengalaman bersama Membuat kita berpikir lebih peka Dan memungkinkan yang tidak berdaya Dapat turut diwakilkan suaranya Beberapa komika menyerupai antropolog Mereka piawai menjelaskan dunia kepada kita Bahkan lewat bahasa yang paling menyenangkan Dan jika kita tertawa Berarti kita mendengarkan Kalau dunia semakin sibuk Semakin gerah Semakin tidak berpihak kepada kita Kejenakaan adalah kebutuhan Menawarkan kesempatan untuk tersenyum di sela-sela kesulitan Luka Juga keputus asaan Maka biarkan suara komedian Jadi suara paling terus terang Karena pada negeri yang kita damba Rakyat menertawakan komediannya Bukan penguasanya Apa sih kualitas yang rasanya Penting dimiliki oleh seorang komedian Hari-hari ini ya di situasi negeri saat ini Di tengah industri yang seperti ini Ya belajar Belajar ya membaca Kadang-kadang kan orang Apapun profesinya Biasanya kalau udah di atas udah lupa Ada yang lupa dengan materi Ada yang lupa dengan konsep Ada yang lupa dengan rakyatnya Kalau udah Maksudnya Ya tetap harus Belajar Jadi yang selalu mau belajar Itu yang akan terus survive ya Bang? Pasti Makanya kan Kadang-kadang ya ada juga orang belajar Mengganggu pihak lain Kayak dulu di jalanan Ada tulisan mobil belajar Itu kan gangguin kita Kita mau Belajar disono kayak di lapangan Ya gak semua belajar bagus jadi ya Tapi itu ya Yang selalu mau lihat situasi Dan mau belajar itu yang akan membedakan Mereka yang berhasil dan yang enggak Iya Ya kita sih harap gak cuma berhasil ya Argentina juga Kemarin juga Corazio juga udah datang kemarin